Tau gak sih kalau ternyata bikin butter sendiri di rumah tuh gampang banget loh guys Kita cuma butuh satu bahan dan juga satu alat Untuk bahannya aku pake 2 liter whipping cream cair Dan untuk alatnya ini aku pake mixer Mito yang MX700 Caranya juga gampang banget kita mixer aja whipping cream cairnya Dari kecepatan rendah ke kecepatan yang paling tinggi Sampai menggumpal dan nanti dia akan terbentuk butter dan juga buttermilk kayak gini Kalau udah kayak gini tinggal kita matikan aja mixernya Lalu aku mau pisahkan antara butter dan juga buttermilk Untuk pisahinnya aku cuma pake saringan kain aja Nah ini cara misahinnya kayak gini Tinggal diperas aja butternya pake saringan kain Supaya gak ada kandungan air atau buttermilk yang di bawahnya ini Tapi buttermilknya ini bisa kita konsumsi ya Dari 2 liter whipping cream ini menghasilkan kurang lebih 700 gram butter Dan juga 1 liter buttermilk Ini butternya tinggal kalian simpan di kulkas aja dan bisa digunakan sewaktu-waktu ya Nah sekarang aku mau langsung cobain butternya untuk bikin omelette ala Hotel Bintang 5 gitu Pertama-tama butternya dilelehkan lalu tuang 3 butir telur yang udah dikocok Diaduk-aduk gunakan api kecil aja sampai telurnya menggumpal Kalau udah menggumpal kayak gini kalian letakkan 2 slice keju Ini opsional aja gak pake keju juga gak apa-apa Terus digulung ini gulungnya pelan-pelan aja Karena ini bener-bener mudah hancur loh guys Nah ini udah jadi teksturnya bener-bener lembut dan rasanya juga enak banget Bener-bener persis omelette di Hotel Bintang 5 ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa